Pesesi bantah harga tiket Timnas Indonesia termurah Rp 550.000 Pada selasa 14 Mei 2024 sore waktu Indonesia Barat Beredar di media sosial daftar harga tiket Timnas Indonesia Untuk kelanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Datizin berhasil masuk ke tautan yang menjual tiket Timnas Indonesia Dan menemukan 6 kategori tiket untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 Untuk yang termahal, Premium Wells dan ESG Brand Roll Rp 1.250.000 Sementara yang termurah, Garuda Sosten dan Nordstein di harga Rp 550.000 Keempatnya terletak di tribun bawah Bahkan seorang warganet lainnya yang sempat check out Sudah mendapatkan invoice untuk pemisaran tiket Timnas Indonesia Dengan jumlah Rp 1.025.830 Namun muncul pemberitahuan Selestop Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia Marshall Masita merespon terkait beredarnya narasi daftar harga tiket Timnas Indonesia itu Yang meminta supporter untuk sabar menunggu harga tiket yang benar dirilis VAR kali pertama dipakai di BRI Liga 1 Heru Cahena memutuskan untuk melihat monitor di pinggir lapangan Sebelum mengambil keputusan, dengan keyakinan tinggi Heru Cahena menganggap kotak kadek lagung kepada Davida Silva Sebagai suatu pelanggaran yang berbuah tendangan penalti untuk Persib Bandung Davida Silva yang maju sebagai algo juga gagal memaksimalkan peluang mas Persib Bandung Untuk unggul karena sepakanya berhasil ditepis oleh keeper Bali United, Edil Senmaringa Irak terancam Oling untuk lawan Timnas Indonesia di Kualifikasi Pela Dunia 2026 Timnas Irak terancam Oling untuk melawan Timnas Indonesia dalam melanjutan Grup F Putaran kedua Kualifikasi Pela Dunia 2026 Zona Asia Hal itu karena pelatih Irak Jesus Kassas masuk dalam kandidat pelatih Timnas Korea Selatan Bersama tiga anak koda lainnya meliputi Senol Gunes, Jesse March, dan Javer Aguirre Dalam waktu dekat, Jesus Kassas akan memimpin Irak menantang Timnas Indonesia dalam partai kelima Grup F Kualifikasi Pela Dunia 2026 di Sadion Utama Gelura Bungkarno SOGBK, Jakarta Pusat pada 6 Maret 2024 Jesus Kassas juga telah meloloskan Irak keputaran ketiga Kualifikasi Pela Dunia 2026 Berkat penyapu bersih empat pertandingan, termasuk membantai Timnas Indonesia 5-1 Dalam pertemuan pertama, Federasi Sepak Bola Korea Selatan masih mencari pelatih tetap Untuk menggantikan jargon klinsmen yang dipecat pasca Piala Asia 2023 Untuk sementara, tim berjulukan Taegu Warriors itu ditangani Huang Soon Hong Target STI bersama Timnas Indonesia bakal semakin tinggi usai kontrak diperpanjang Pelatih Timnas Indonesia Sintayong sudah menjalin kesepakatan dengan PSSI mengenai kontrak baru Kedua belah pihak sudah sepakat dengan kontrak hingga 2027 Sintayong memang berat dengan tambahan kontrak itu Pelatih asal Korea Selatan itu melampaui dua target yang diberikan PSSI Sintayong harus diakui mampu meningkatkan level permainan Timnas Indonesia Namun dengan kontrak baru nanti, tantangan yang harus dihadapi Sintentu akan meningkat Sintayong tak gentar dengan tantangan baru itu Apalagi ia memiliki niat mulia untuk terus pengembangan sepak bola Indonesia Wasi dan persiapan far pada Championship Series BR Liga 1 dikalibrasi langsung oleh FIFA Laga Bali United menghadapi Persi Bandung dalam semifinal Championship Series BR Liga 1 2023-2024 mencetak sejarah Karena menjadi pertandingan pertama di kompetisi resmi yang menggunakan far Memang sebelumnya sudah dilakukan uji coba saat final EPA Liga 1 U20 Di Sadion Manansolo beberapa waktu lalu Namun tekanan sebenarnya ada di pertandingan Bali United menghadapi Persi Bandung Pada sore hari sebelum pertandingan teknisi far masih melakukan kalibrasi Nantinya di dalam mobil far akan ada tiga orang yaitu wasit far, asister wasit, far, dan operator Dengan adanya far yang diterapkan untuk pertama kalinya Handiv Marjuni mencoba untuk meyakinkan jika far bisa meminimalisir kontroversi Itu sebabnya PT LIB dan juga PSSI sudah melakukan sosialisasi kepada Bali United Borneo FC, Madura United, dan Persi Bandung terkait far Pelatih Filipina siapkan delapan pemain keturunan baru Pelatih timnas Filipina Tom Sainviat tengah menyiapkan kekuatan besar Dengan pendatangan pemain-pemain keturunan Untuk menghadapi timnas Indonesia pada lanjutan putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Menurut jadwal, timnas Filipina akan melakoni pertandingan terakhir di grup F Putaran kedua Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Di Stadion Utama Kelura Bungkarno Senayan pada 11 Juni 2024 Sebelum partai terakhir ini The S-Class julukan timnas Filipina akan terlebih dahulu bertanding ke markas timnas Vietnam Menurut jadwal, duel ini akan bergulir di Stadion Maidin Hanoi pada 6 Juni 2024 Menjelang dua partai ini, jajaran tim pelatih yang dikepalai Tom Sainviat Tengah berburuk kekuatan tambahan Ada banyak pemain keturunan yang ditemui sang juru taktik untuk menjalani proses naturalisasi Setidaknya ada delapan pemain keturunan Filipina yang tengah diproses Mereka adalah Raphael Obermeier, Anthony Markanich, Joseph Baichai, Sige Bailey, Dylan Demonic, Johanne Selvon, Bern Martin Christensen, dan Adrian Ulgelvi Sintayung kasih kisih-kisih kapan Martin Paez bisa gabung timnas Indonesia Martin Paez sudah resmi menjadi WNI Penjaga gawang kelahiran Belanda itu sudah menjalani sumpah janji setia di Jakarta pada April lalu Namun sampai saat ini belum jelas apakah Martin Paez bisa segera membela timnas Indonesia atau tidak Sebab proses kebindahan federasi PAS masih terus berlangsung Pelatih timnas Indonesia Sintayung tidak bisa memberikan jawaban Pasti ketika ditanya kabar terkini mengenai Martin Paez Sintayung bahkan mengaku harus berhati-hati berbicara mengenai hal itu Sintayung meminta publik untuk menunggu hingga akhir Mei 2024 Untuk melihat kepastian kabar mengenai proses perpindahan federasi yang dilakukan Martin Paez Lebih lanjut Sintayung juga berharap masyarakat memberikan doa dan dukungan Agar Martin Paez bisa segera menjadi bagian dari timnas Indonesia Disponsori Pinjol, Persib Bandung jadi sorotan di media sosial Persib Bandung tengah menjadi sorotan di media sosial Karena tim berjuduk Bangung Bandung itu disponsori perusahaan pinjaman online atau Pinjol Pinjol yang akan mensponsori Persib untuk Liga 1 2024-2025 itu adalah Ada Kami Nantinya perusahaan pinjol tersebut akan terpampang di jersey utama Persib pada musim depan Sebenarnya tidak ada yang salah dengan perusahaan pinjol yang menjadi sponsor utama Persib itu Ada Kami yang dioperasikan oleh PT Pembiayaan Digital Indonesia Sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau JK Hanya saja netizen di media sosial menganggap Persib seakan mengajak para supporter mereka untuk melakukan pinjaman Sebab tentu nantinya Persib akan mengiklangkan Ada Kami di musim panjang musim 2024-2025 mendatang Pihak Persib sejati-jati sudah menghimbau untuk memlanjukan pinjaman sesuai kebutuhan dan kemampuan Namun postingan tersebut tetap kena serang oleh para pecinta sepak bola tanah air khusus siap bobotoh Terima kasih telah menonton